...triliun, meskipun secara nasional market share-nya itu masih, Pak Ugi tadi menyebutkan sekitar 106 persen, tapi data Pak Indonesia menunjukkan sekitar 2,2 persen, masih sangat kecil, masih 1 per 50. Jadi kesetujuan sekitar 2.500 triliun barang dari pebanggaan di Indonesia. Tapi tidak menyebutkan lakang kita untuk men-support bahwa inilah yang harus kita lakukan untuk tetap berjalan di jalan yang sosialnya, sesuai dengan syariah Islam. Bapak-bapak Delil, silahkan di mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IPB itu sebenarnya 3 istitutu pertanyaan bobol, tetapi istitutu asuransi yang bobol. Jadi saya tidak salah. Tapi bisa juga istitut pertanyaan bobol, bisa juga istitut neksi terlupangga. Jadi kami selalu berdali bahwa orang IPB itu selalu bisa bekerja semangat pun, kecuali pertanyaan. Terima kasih atas stamina Bapak-bapak dan Ibu-Ibu. Karena terserah saya sangat selalu, karena saya pikir setelah makan siang akan terjadi perturunan drastis dari atensinya. Tetapi saya tidak berada bersama sekali. Untuk Bapak-bapak dan Ibu-Ibu, barangkali perlu memikirkan nanti kalau anaknya mau menikah dengan seorang yang bekerja di industri asuransi dan takapun. Mungkin bisa diminta berbikir dua kali. Karena selama 12 tahun saya berkarir di industri reasuransi sebenarnya. Yang paling sulit saya atasi adalah ketika ada orang bertanya apa yang saya lakukan, jadi buahnya saya. Terima kasih harus menjawab pertanyaan calon kedua, waktu itu orang saya mau dikasih makan apa. Karena ketika ditanya pekerjaan saya, saya adalah underwriter di sebuah perusahaan reta kapul. Reta kapul maupun underwriter sama sekali tidak dipahami oleh sebagian besar masalahnya penyelidikan. Jadi saya perlu waktu 15-20 menit hanya untuk menjelaskan seperti apa pekerjaan saya. Dan pendekatan itu yang saya akan lakukan pada saat ini karena asuransi konfensional saja bagi sebagi besar masyarakat Indonesia bukanlah sesuatu yang dicukupkan ini. Jadi pendekatan saya kepada peserta sekalian ini adalah saya akan menunjukkan dulu persoalannya apa itu asuransi sebenarnya. Lalu kita lihat mengapa asuransi itu tidak sejalan dengan syariah. Lalu baru kita lihat bagaimana solusi yang ditawarkan di bawah pasai takafur. Dan terakhir nanti saya juga akan mengenalkan apa itu di takafur. Karena sesungguhnya ini adalah komponen yang sangat penting dari keseluruhan sistem asuransi atau takafur. Dengan demikian nanti kalau ada underwriter yang bertanya kepada ibu, ibu sudah mengerti apa yang dia lakukan. Pada waktu itu saya cuma diselamatkan barangkali karena istri saya sudah tidak bisa berpindah ke Laik Hatil. Pak nggak dipercaya kayaknya. Jadi pertama saya mau membiarkan bahwa begini sepenuhnya penyebaran takafur sahih ini di seluruh dunia. Sekolah yang besar sama masih di dedikasi di Indonesia sudah ada di Mesir sedikit dan di Southeast Asia, Malaysia dan Indonesia. Kita juga sudah mulai punya klien di UK, ada satu perusahaan di situ. Sudah ada juga gulian di negara Asia Tengah, pecahan Yunus Soviet, Uzbekistan, Tajikistan dan sebagainya. Kemudian juga sudah ada gulian di US sebenarnya, tetapi belum terlalu besar. Kita sering menggunakan kata-kata risiko. Saya tidak mau melakukan sesuatu karena saya pikir terlalu berisiko. Saya melakukan hal ini karena risikonya kecil. Bapak-bapak tidak mau beristiripat karena terlalu berisiko. Jadi sebenarnya itu kata-kata yang sebenarnya sangat akran di dunia kita. Tapi sepertinya kita tidak punya definisi yang konsisten, yang seragam untuk itu. Nah, sekarang saya akan perkenalkan definisi risiko yang digunakan oleh orang-orang asuransi. Dan itu sebenarnya melandasi keseluruhan mekanisme asuransi dan takafur yang kita kenal saat ini. Jadi risiko bagi orang asuransi itu didefinisikan sebagai answer to be of loss. Ketidakpastian akan terjadinya kerugian. Ketidakpastian akan terjadinya kerugian. Jadi dua komponen. Tidakpasti, answer to be, dan loss, kerugian. Jadi ketika bicara risiko, kita hanya bicara sesuatu yang enggak enak. Kalau bicara yang membutuhkan, kita tidak katakan itu sebagai risiko. Tapi mungkin chance, opportunity, peluang, dan sebagainya. Itu definisinya. Kemudian, kenapa saya katakan risiko itu adalah berada di center kuasa asuransi? Karena sebenarnya yang kita menurunkan dalam asuransi adalah memindahkan risiko. Kita masih bicara selesai sebelumnya. Kita lihat selanjutnya. Risiko itu sebenarnya kalau hanya stay sebagai risiko sampai kapan, mulutnya akan menjadi masalah. Ini cuma ketika cuma akasat terkini saja. Baru akan menjadi masalah kalau sudah bukan jadi loss. Anda punya rumah, maka Anda punya risiko rumah itu kemana Lalu, kalau terjadi kemana atau kemana, maka baru terjadi loss keutian Baru masalah itu Tapi kalau tidak pernah terjadi keutian, no problem, makin meski, ada masalah Jadi, risiko selama masih tidak berubah menjadi loss, tidak ada masalah Hanya kita tidak tahu kapan risiko itu akan berubah menjadi loss Kalau terjadi berapa kali setahun, berapa kali di dalam 5 tahun Frequensinya kita tidak tahu Kita juga tidak tahu, kalau terjadi berapa kerugian yang kita dedikan Apakah terjadi total loss, semua rumah kebakan Apakah terbakarnya cuma sebagian saja, kompornya saja, atau hanya dapurnya saja Jadi, seberintinya juga kita tidak tahu Jadi, dua komponen ini, frevensinya seperti ini, kita tidak pernah tahu Tetapi, kita bisa tahu bahwa untuk berubah dari risiko menjadi loss Ada dua faktor yang mempengaruhi Yang pertama disebut sebagai panic Ini juga bahasa Jawa, bahasa Inggris Intinya ini adalah kejadian yang menyebabkan terjadinya loss Jadi, event yang beri kembali loss Misalnya, kalau pada kasus rumah tadi, kebakaran, api itu beran-an Oke, api itu adalah beran-an Kemudian, kalau dalam hal kendaraan promotor Kecelakaan menjauh raya Itu adalah kejadian Kejadian, event yang menyebabkan kerugian Komponen yang kedua, kita kenal sebagai hazard Di dalam risk management, asuransi Hazard ini sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi peluang terjadinya loss Faktor-faktor yang mempengaruhi peluang terjadi loss Jadi, misalnya Kalau kita punya rumah Rumah itu sepenuhnya terbuat dari demo Orang asuransi akan melihat Orang asuransi kebangan Fire insurance akan melihat bahwa Risiko ini memiliki excellent hazard Hazard yang bagus Tapi, kalau rumah bahwa terbuat dari kain Atau dari bangun Semahap apapun itu Maka, kita akan mengandalkan itu sebagai Risiko dengan hazard yang buruk Puh hazard Karena peluang terjadinya kebakaran, besar Baik frekuensi, maupun terjadi rasa baik Begitu ada flame Pasti akan cepat membesar Dan kemungkinan terjadi kebangan loss, besar Nah, itu sebenarnya cara Orang asuransi melihat risiko Jadi, risiko itu Sebenarnya Ketipada ketidakpastian Ketidakpastian terjadinya sesuatu Terjadinya yang buruk Dan nanti kita kayaknya Tidakioroin Terjadinya di bahasa Pabung Mitchell Kalau bingung di sekolah Kita mengenal istimewah